Kota haji akan ditingkatkan dan terus dibangun fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan haji. Kemudian yang kedua masih terkait dengan umat, Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki rencana untuk membangun Indonesian House di Mekah. Ini adalah untuk memberikan dukungan yang lebih maksimal kepada para jemaah umroh dan haji Indonesia. Pagi ini otoritas Saudi Arabia telah mencabut larangan warga Saudi untuk berkunjung ke Indonesia. Jadi larangan tersebut sudah dicabut oleh otoritas di Saudi Arabia. Dan yang terakhir tentunya Bapak Presiden bicara mengenai ekonomi, harapan bahwa apa yang sudah kita bahas terus ini akan dapat diimplementasikan secara konkret. Salah satu rencana kerjasama di bidang ekonomi yang terus dibahas adalah di bidang transisi energi. Dan dalam pembicaraan tadi, Menteri Luar Negeri Saudi Arabia menyampaikan pesan dari Raja dan dari Putra Mahkota. Bahwa Indonesia adalah salah satu prioritas paling tinggi Saudi Arabia untuk melakukan kerjasama ekonomi.